Informasi pertama pemirsa upacara dalam bangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-76 di lapangan kantor Gubernur Jambi berlangsung hikmat. Gubernur Jambi Al-Haris bertindak langsung sebagai inspektor upacara. Pemerintah Provinsi Jambi selasa 17 Agustus melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-76 bertempat di lapangan utama kantor Gubernur Jambi. Upacara ini dilaksanakan dengan peserta terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketah. Pelaksanaan upacara penghebaran duplikat bendera pusaka tersebut dipimpin oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang langsung bertindak sebagai inspektor upacara. Sementara yang bertindak sebagai komandan upacara ialah Danden Bekang Dwaromawi, Strip 44, Strip 02, Letkol CBI Nando Kobasuki. Dan teks proklamasi dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Dalam amanatnya, Gubernur Jambi Al-Haris menekankan pemerintah Provinsi Jambi konsisten dan berkomitmen dalam melakukan percepatan penangan COVID-19. Yang tidak kalah penting disampaikan Gubernur, yakni bersatu melakukan pemulihan ekonomi, terutama pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dan kita bangga, karena kita bangga ada rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh sampai hari ini. Sehingga pandemi yang berat ini insya Allah kita bisa lalui, yang penting kita bersama-sama, rasa kesatuan kita terus, bersama kita tetap jalan. Dan insya Allah rasa kita memiliki bangsa ini dan rasa kita tetap teguh dalam rangka bagian Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Usai upacara, Gubernur Al-Haris dan rombongan langsung menyerahkan penghargaan dan taliasi kepada veteran Jambi. Kemudian juga penghargaan diberikan untuk para tenaga kesehatan yang telah berdedikasi dalam penangan COVID-19 di Provinsi Jambi. Rian Jenjen, JekTV melaporkan.